Seikere adalah budaya Jepang untuk menghormati Dewa Matahari dengan posisi yang membungkukan badan karah negeri Jepang. Budaya ini harus dilakukan oleh orang Jepang dan masyarakat yang berstatus menjadi koloninya. Seperti peribumi di kota Garut pada tahun 1942, budaya Seikere tentu bertentangan dengan ajara Islam. Hal inilah yang membuat Kabila Jepang Adi Garut turun ke jalan. Mereka meneleponin terjepang untuk menghormati Dewa Matahari setiap pagi dan sore hari. Menurut para acungan di kota Garut, penghormatan terhadap Dewa Matahari tahu banyak sebagai perilaku musyring. Jika budaya ini dibiarkan, maka sudah dapat dimastikan bisa mengganggu akidah masyarakat peribumi di hari mendatang. Perkumpulan Kabila Jepang Adi Garut Jepang Adi Garut itu sepatut untuk mengadakan perlawanan terhadap Jepang. Mendengar deses resus memperwatakan yang akan diadakan oleh kaum bajukan dampaknya direspon langsung oleh tutara ripon. Mereka kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi para acungan dengan membariskan pasukannya di alun-alun kota Garut. Menurut Kunta Sofianto dalam jurnal sosio-humaniora vol 6 nomor 1, Maret 2014 alaman 51-61 berjudul, Garut pada masa pemerintahan pendudukan Jepang 1942-1945. Tentara da ini pun telah memperlakukan hukuman bagi setiap orang yang menolak seikere. Dalam hal ini dipenerapkan beragam jenis hukuman. Ada yang ditampar, ditendang, atau di jumur sehari yang dibawa terik matahari. Oleh karena itu dipotong gelap sebagai tentara terkejam yang pernah bercoklat di tanah pasun dan khususnya di Garut. Akibat peristiwa ini daerah Garut yang awalnya asli penuh dengan pergaulan orang Eropa bertata agrawa, berubah menjadi kota yang sepi. Karena keadaan sepi yang tak kunjung menepi, akhirnya sekumpulan kabila ajangan di Garut memberanikan diri untuk mengagitasi masa menolak budaya seikere Jepang. Bagi umat Islam menjalani budaya seikere sama saja seperti sedang melakukan praktik kemusyedekan. Oleh sebab itu, sebelum luasnya dosa-dosa di kekalangan umat Islam di seluruh Indonesia, para ajangan mengimbau untuk bergabung bersama melawan Jepang. Bagi para ajangan di Garut, budaya seikere Jepang tidak boleh diperlakukan untuk umat Islam. Khususnya orang-orang muslim yang ada di Garut dan seluruh umat muslim yang ada di Indonesia.